Assalamualaikum bro, selamat datang di channel Motorist RTV Kali ini kami akan membahas sebuah motor merk tali Yaitu Benelli Patagonian Eagle 250 Sebelum menonton video ini sampai habis Kami akan sangat berterima kasih apabila kalian hentikan sementara video ini Dan klik tombol subscribe untuk dukungannya Jangan lupa loncengnya untuk mendapatkan notifikasi apabila kami upload video baru Mesin motor ini berkapasitas 250 cc, 2 silinder segaris, bertransmisi 5 percepatan Dengan mengandalkan 2 buah karburator sebagai menukai bahan bakarnya Untuk mendinginkan mesin, motor ini juga dilengkapi dengan oil cooler Untuk shock breaker depan, menggunakan model teleskopik Dan belakangnya menggunakan dual shock Untuk bagian rem depannya, menggunakan cakram Dan bagian belakangnya menggunakan trombol Untuk bagian velg, sudah menggunakan velg nasing di bagian depan dan belakangnya Untuk ukuran ban depan, menggunakan 90x90 ring 18 Untuk sektor perterangan, semua lampunya masih menggunakan dual biasa Instrumen klusternya pun masih menggunakan model analog Di sini hanya ada speedometer dan odometer Tidak ada takometer dan metron bensinnya Tapi tidak perlu khawatir Karena apabila bensin habis, tinggal puter keren bensinnya ke arah res Itu bensin cadangannya Kapasitas tanki bensinnya kurang lebih 14 liter Kalau urusan posisi duduk, motor ini cukup nyaman buat kami yang bertemu sehat Buat riding agak jauh juga enak Cuma satu hal yang membuat kami kurang nyaman adalah stangnya Model stangnya ini membuat pergelangan tangan kami agak cabai Kalau dari sisi bentuk, memang motor ini seperti ada yang kurang Menurut kami, ini tuh motor bahan yang wajib di custom Ya biar lebih asik aja bentuknya Lebih keren lagi Satu hal yang kami suka dari motor ini adalah suara knalpot yang dihasilkan dari mesinnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau motor yang kami tes kali ini memang knalpotnya sudah kami ganti dengan model yang reflow Biar suaranya lebih sangar Biar suaranya lebih sangar Salah sama knalpotnya Seperti pada video kami sebelumnya yang ganti kelakson beneli Pertanyaannya, apakah worth it apabila kita membeli motor ini? Untuk kalian yang suka custom atau modifikasi Jawaban kami adalah sangat worth it Karena dengan harga yang tidak terlalu mahal Kalian bisa mendapatkan motor berkapasitas 250cc 2 silinder Dengan suara yang asik Ketimbang merk lain dengan sisi yang sama Dengan harganya pun lebih mahal Suaranya kami rasa tidak seasik ini Tidak seasik bener Kalau mau lebih serem lagi suaranya Ganti saja knalpotnya Ya, setelah kami mengetes knalpot yang kami gunakan ini Rasanya terlalu berisik Kalau masuk komplet perumahan Jadi, kayaknya sih untuk knalpot Akan kami ubah lagi Selain itu juga, posisinya Gak sesuai Gak sesuai kemauan kami Buat yang mau denger suara asli knalpotnya Benerly PE255 ini Bisa search aja di Youtube Karena udah banyak channel Yang memperdengarkan suara aslinya motor ini Oke, sekian review kami mengenai Benerly Patagonia Nikkel 250 ini Apabila ada perubahan yang kami lakukan terhadap motor ini Akan kami update di video selanjutnya Pakai helm saat bermotor Dan gunakan seatbelt saat naik mobil Semoga video ini bisa bermanfaat Dan kalian bisa terhibur Klik tombol jempol ke atas Apabila kalian menyukai video ini Dan share video ini di sosial media kalian Jangan lupa follow instagram kami Linknya ada di bawah Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!